Selamat datang di channel Eta Laza LFC Selamat kita membahas jersey-jersey Liverpool FC Di video kita kali ini ya Kita akan membahas jersey Liverpool AW 2009-2010 Atau biasa menyebutnya teman-teman Black Phantom Biasa sebelum kita membahas detailnya Kita akan membahas sejarah ini jersey Ini adalah jersey Liverpool Yang di musim tersebut kurang begitu bagus ya prestasinya Tambah ini jersey Liverpool saat musim terakhir Rafael Ventes Setelah di musim sebelumnya jadi runner-up Premier League Menjadi penantang M.U. Di musim ini 19-10 Sabi Alonso cabut Degati oleh Akwirrani dan tahu sendiri prestasinya Liverpool benar-benar anjlok dari musim sebelumnya Karena di Premier League kalau tidak salah nomor 7 Masuk Liga Champion di musim berikutnya Lalu di ajang Liga Champion Musim tersebut Liverpool terhenti di penyisian grup Kalah bersaing dengan Lyon dan Guarantina Ini jersey tidak dipakai sama sekali di fase grup Liga Champion ya di musim tersebut Karena di musim tersebut saat tandang Liverpool memakai jersey third atau tiga nya warna putih Ini dipakai di Premier League dan kalau di Komunikasi Eropa bagian Europa League ya Sampai semifinal kalah lawan Atletico Madrid Kemain yang terkenal dari jersey ini ada Pasti ya Steven Gerrard Strikernya Fernando Torres Strikernya Jeremy Carragher, Schertel dan Daniel Rager Untuk Belandang ada Mascherano yang top ya Lalu ada Dekai Kepitai Lalu ada Dekai Di Jersi yang cukup dimiliki banyak orang Kerana desainnya cukup oke Langsung kita masuk ke detail jersi yuk Sekarang kita membahas detail jersi ya Dimulai dari bagian atas Ini beda dengan home di home nya ini ada tulisan this is unfit dan kotak-kotak merah putih kalau ini polos cuma ada logo adidas brand adidas dan size tag lalu di bagian bahu pelanggan ya itu seperti biasa adidas dengan 3 strip warna gold ini kombinasinya keren ini jadi antara jersey bagian depan sini depan sama lahu itu beda beda kain kalau yang apa namanya ini depan ini semacam polister sirena ya kalau nyebutnya kita bahannya ini semacam sirena kalau yang ini tuh apa ya semacam yes polister juga cuma bermotif bermotif kotak-kotak ini yang keren ini biasa aja nih banyak Oh ya ini jersey-nya replika ya original replika lalu di bagian bahu untuk membatasi antara dua bahan yang berbeda ini ada semacam yang tali rantai yang warna merah sebagai pemanis kita masuk ke logo adidas logo adidas nya pakai bordir biasa tidak selalu pakai bordir disini dan untuk logo Liverpool nya ya sama adidas selalu memakai bordir juga dengan jahitan bordir yang rapi yang membedakan biasanya biasanya kalau KW nya ini kurang rapi biasanya sponsor nah ini kebetulan punya kita ini sponsornya masih ori ya penyakitnya ini biasanya mengelupas ini untuk sponsor pakai bahan jenis sablon rubber yang sangat ramah rusak ini lihat gini-gini kan lho udah pecah kan nah ini kurang bagus sebenarnya untuk kualitasnya ini perlu sedikit hati-hati dalam mencuci jersey ini bikin sponsor lalu berikutnya ya ini bagian samping kanan dan kiri ada watermark liverbird ya kalau kalian lihat yang bikin jersey ini terlihat lebih kece lalu ini lagi yang menarik dari jersey detail jersey bagian lengan bagian bawah ini ini yang bagian depan untuk membatasi dengan jersey yang kain beda itu warnanya merah saya tanya kalau yang bagian belakang itu warnanya hitam ini jersey ini cukup sulit untuk di resize ya andai kata di resize pun pasti rusak karena detail jerseynya cukup banyak dan cukup keren sekarang kita ke bagian bawah jersey bagian bawah jersey seperti biasa bagian kanan ada pin adidas dengan hologram dengan kualitas yang baik lalu sebelah kiri tulisan cablon klimakul ini adalah teknologi yang dimiliki olah didas masuk ke bagian dalam sekarang kita masuk ke bagian dalam jersey ini adalah yang krusial ya tag dan kode ini kalau yang sekilas ya ini ori ya ini ya original replica made in Thailand adidas yang replika ini kebanyakan pembuatannya ada di Thailand sana ya dan ini adalah kode kode jersey seperti teman-teman tahu kalau mau cek keaslian barang adidas jersey Liverpool tinggal masukkan kode di bawah ini salah satunya aja dimasukkan ke Google search engine itu biasanya akan keluar di bagian dalam jersey AAA ya semacam KW ya itu beberapa ada yang logonya E ini apa kodenya ini ada cuma enggak tembus pak dan tulisannya kurang rapi jadi semacam kayak blober gitu baca jawanya ya kalau ini kan rapi kalau yang AAA itu blober jadi kayak kurang jelas gitu kualitasnya kita masuk ke bagian belakang jersey ya potongan jersey ini keren semacam menyempit di bagian bawah tapi ini kombinasi antara bagian depan dan belakang itu ada semacam pembatasnya dan di bagian bawah itu ada watermark logo liverbird kalau di depan tadi sayapnya ya kanan-kiri kalau ini logo keseluruhan cuma ukurannya dengan ukuran yang lebih kecil daripada bagian depan itu tadi review dari jersey Liverpool AW 2019 2020 atau Black Phantom sekarang berapa sih harganya ini jersey kalau di pasar lokal atau eh pasal Indonesia ya untuk jersey original replica ini ini cukup gampang didapat beda dengan yang Black Phantom ya kalau Black Phantom ini gampang ini kisaran harganya kalau ada nameset nameset remake remake ataupun dan juga patch lengkap ya itu kisaran harganya 500.000 rupiah untuk di pasar Indonesia ya kita lihat dulu karena cukup gampang oke cukup sekian dari kita ya jangan lupa untuk selalu kasih tombol jempol dan komen kalau yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe channel youtube kita agar kita lebih semangat dalam membuat konten-konten jersey Liverpool untuk teman-teman ya see you next time sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih